Selamat sore yang menyaksikan CNN Indonesia Breaking News, pemakluman ataupun pengukuhan Raja Charles III sebagai Raja Inggris menggantikan mendiang Queen Elizabeth II. Dan CNN Indonesia Breaking News bersama saya, Yudiu Dewan. Dewan Aksesi Inggris resmi memproklamirkan atau memproklamasikan Charles III sebagai Raja Baru Inggris. Proses proklamasi dihadiri oleh Camilla Parker, Pangeran Williams, dan para mantan Perdana Menteri Inggris. Proses proklamasi Raja Charles III berlangsung pada Sabtu pagi waktu London. Dalam proses ini, pihak kerajaan dan Dewan Aksesi menandatangani dokumen resmi yang takta baru Raja Charles III. Dalam proklamasi dibacakan Pangeran Charles Philip Arthur George, sekarang adalah Charles III. Acara juga dihadiri para mantan Perdana Menteri Inggris, termasuk Gordon Brown, David Cameron, Boris Johnson, dan Theresa May. Dokumen proklamasi juga ditandatangani oleh Pangeran Williams. Sementara Perdana Menteri Baru Inggris, Lestrus, dan Kuskup Agung Justin Wilby menyaksikan Lord President Penny Mordons. Yang memimpin acara tersebut, mendaftar langkah-langkah selanjutnya untuk proklamasi. Yang meliputi memerintahkan proklamasi untuk dibacakan di London, Edinburgh, Cardiff, dan Belfast. Dan segera memulai penghormatan senjata di Hyde Park dan Menara London sebagai raja diproklamirkan.